Sejumlah warga di wilayah DKI Jakarta kembali mendengar dua kali suara dentuman pada Senin 21 September 2020 pagi ini. Namun hingga saat ini belum juga diketahui secara pasti dari mana asal-muasal suara dentuman tersebut. Pada Minggu 20 September 2020 malam, dentuman keras tersebut juga terdengar di Langit Jakarta sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari tribunews.com, informasi adanya dentuman Senin pagi ini juga turut dibagikan oleh akun Instagram at Jakarta Info. Sementara itu pada Minggu 20 September 2020 malam, Surti 52 tahun warga Kelurahan Pasar Minggu Jakarta Selatan mengaku mendengar dua kali suara dentuman dengan jeda waktu tidak terlalu lama. Surti menjelaskan dentuman tersebut terdengar asing karena suaranya tidak seperti suara gemuruh atau petir saat hujan. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala BMKG Daryono menjelaskan bahwa pihaknya menangkap adanya aktivitas petir yang terjadi di sekitar Gunung Salak Bogor. Namun pihaknya belum dapat memastikan apakah ada keterkaitan antara aktivitas tersebut dengan sumber suara dentuman yang terdengar di Jakarta Selatan dan sebagian Jakarta Timur. Meski begitu, BMKG tetap menggunakan acuan dari hasil monitoring dengan terdengarnya suara dentuman. Daryono juga memastikan bahwa suara dentuman malam ini tidak bersumber dari aktivitas gempa bumi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!